Pemirsa DPR RI melantik 580 orang anggota baru periode 2024-2029 pada selasa pagi. Sejumlah wajah baru mewarnai pemandangan pelantikan, sejumlah artis atau selebriti juga tersorot masuk dalam jajaran anggota DPR RI untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Dari total 580 orang anggota DPR RI dan 152 anggota DPR RI yang terpilih dilantik hari ini, 23 orang diantaranya merupakan selebriti tanah air. Ada juga sejumlah wajah baru yang masuk dalam jajaran anggota yang dilantik. Terdata 23 artis yang dilantik, beberapa diantaranya yakni Dede Yusuf, Elfonda Mekel atau Once, Luhia Kuya, Pasya Ungu, Meli Guslau, Deni Jagur, Ahmad Dhani, Nafa Urbah, Feral Bramastia, Desirat Nasari, hingga Komedian Komeng. Tapi yang jelas saya ingin memperjuangkan apa yang menjadi latar belakang dari profesi saya juga, dunia kreatif dan juga supaya kebudayaan Indonesia benar-benar bisa berkepribadian. Juga agar masyarakat bisa mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan khususnya dan juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan di tengah sulitnya keadaan ekonomi kita sekarang ini. Terus dari kurikulum, terus dari zonasi tempat sekolahannya, bangunan sekolahan dari SED, SMP, SMP itu harus gak ada, terus dari undang-undang sediknasnya juga perlu, banyak banget SDM kan sekarang juga harus kita perhatikan ya, karena kita adalah salah satu SDM yang paling mudah di dunia. Sebelumnya, sejumlah nama artis yang lolos legislatif ini tercantum dalam putusan Komisi Pemilihan Umum KPU RI Nomor 1206 Tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI dalam pemilu 2024. Tim TV One mengabarkan Pemirsa sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik hari ini selasa 1 Oktober 2024. Dari 580 anggota DPR RI tersebut, pemirsa tercatat ada 24 anggota DPR RI berasal dari kalangan artis. Dan berikut informasinya untuk Anda. Ya, kalau kita lihat ini ada daftar artis yang dilantik menjadi anggota DPR RI 2024-2029 dengan berbagai macam latar belakang partai politik. Ada Niko Siahaan dari PD Perjuangan, kemudian Once Mekel dari PD Perjuangan, Denny Cagur melalui PD Perjuangan, Rano Karno, kemudian Rikedia Pitaloka dari PD Perjuangan, ada Dhani Ahmad Prastio dari Partai Gerindra, kemudian Mali Guslo Gerindra, Moreno Suprapto dari Gerindra. Kemudian ada Mulan Jamila, Rehal Mariam, Desi Ratasari, Primus Justisio, Sigit Purnama alias Pasya Ungu, kemudian ada Uyakuya ini dari PAN, dan Feral Bramasta juga dari Partai Amanat Nasional. Selanjutnya ada Arzeti Bilbina dari PKB, Yed Bustami dari PKB, Tomi Kurniawan dari PKB, dan Asraf Abu dari Partai Golkar. Selanjutnya ada Nurul Arifin dari Partai Golkar, Dede Yusuf dari Demokrat, Dina Lorenza Audria dari Demokrat, kemudian ada Nafa Urbah dari Partai Nasdem. Selamat menikmati.